Anu-anu-anuan di surga, apakah sampai keluar mani? Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pernah berdebat dengan orang-orang kafir dan orang-orang ateis. Mereka berkata, bahwa orang-orang Islam itu telah dibodohi oleh nabinya tentang kenikmatan surga yang penuh dengan bidadari. Padahal, alam akhirat itu tidak akan sama dengan alam duniawi yang penuh dengan materi. Ada hukum kimia, fisika, dan biologi. Sedangkan di akhirat itu sudah tidak ada hukum kimia, fisika, dan biologi. Mana mungkin manusia yang masuk surga itu akan melakukan hubungan badan dengan para bidadari. Jika ada hubungan badan, maka akan ada sperma. Jika ada sperma, maka kemungkinan akan terjadi janin dan anak. Oleh sebab itu, sangat mustahil alias tidak mungkin bahwa di surga akan melakukan hubungan badan dengan para bidadari. Dalam hal ini, umat Islam telah ditipu dan dibodohi oleh nabinya sendiri. Pertanyaan kami, bagaimanakah caranya menjawab perkataan orang-orang kafir dan orang-orang ateis seperti itu? Atas jawabannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Al-Fatihah 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 Amal-Fatihah Al-Fatihah 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 Di surga tetap melakukan hubungan badan. Tapi caranya bagaimana? Bahkan kata Rasulullah di surga itu tidak ada mani bagi laki-laki dan juga tidak ada mani bagi perempuan. Lalu bagaimana kenikmatan puncaknya? Karena kalau ada mani nanti akan mewajibkan mandi. Masa surga mandi. Mandi jinabat. Nanti akan terjadi anak. Jadi bagaimana tata caranya? Ya kita kembalikan kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.